Ada satu orang itu ngomong, pokoknya 40 hari dari kedatangan saya paling lama Mas Ruben akan tau and the bla 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 Sampai ke hari 40 yang saya sudah kasih alarm di hari 40 itu Kan kita bisa, iya di handphone saya, saya bisa, kita bisa set gitu kan Dan bener, bener-bener Tapi saya dari situ langsung takut Makanya saya selalu ngomong sama siapapun, saya selalu bilang berprasangka baik sama setiap orang Karena semua orang nih yang pada ngomong nih, semua pada ngomongnya Dia cuma mau nyawa lo ikut dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahyu, rahyu, rahyu bagi kita semuanya Kembali lagi dalam sesi obolan santai bersama saya Tetapi ini saya sedikit agak nervous gini Kalau dengan beliau, karena MC Kondan Dan sangat terkenal Waduh, amin Dan teman baik saya Yaitu Mas Ruben Onsu Yes, Om Hao Saya sehat ya Mas ya Makasih Om Hao, makasih banget Aku malah yang justru dari yang lalu-lalu selalu kepikiran Aduh, punya utang, janjian kapan ya Karena sejujurnya Om Hao selalu bantuin aku Tapi aku yang belum menepati janji untuk datang ke kontennya Om Hao nih Santai Mas, ini Insya Allah nanti silaturami ke Mas lagi Iya dong Mas kita penusuran bareng nanti ikut penusuran di KTC juga Oh iya dong Kalau jalan-jalan ingin kemana Mas? Kalau kita penusuran nanti Apapun pokoknya yang penting Aku harus di sebelahnya Om Hao ya Aman, aman, nanti tenang Kan ini sudah untuk kesekian kalinya kita jambah Mas Bermakan dulu kita ketemu di Bronis Nama kali, Mbak KKN waktu itu Iya Masih ingat saya Iya Terus ke channelnya Mas dua kali Terus ke Kakak Braddy Podcast juga Dan saya juga masih punya utang Mas Belum ngajak Mas Ruben Untuk ke ini Kisah Tanah Jawa yang penelusuran Iya itu Aku penasaran banget tuh Belum ketemu Mas Jordi juga Iya ya Sampai saat ini Nanti jatuh Amin Amin Iya Sehat ya Mas, yang penting ini Sehat Ya pokoknya doanya terus pasti sehat lah Om Hao Iya Gitu Iya, sejauh ini Nganu Mas Apa Mas masih Ada kaitan-kaitan Atau dengan sesuatu hal yang Metafisik tidak Nah Dari yang kita omongkan dulu ini Nanti mungkin Teman-teman yang Nonton ini ya Mungkin penasaran Nanti juga bisa Klik ya Nonton di Iya Kakak Braddy Podcast Atau di Di Onsu Family ya Kalau tentang aku waktu itu ya Di Onsu Family ya Waktu itu Iya Jadi ada beberapa kita bahas tentang itu Biar ini gak bingung nanti Iya Jadi bisa di Relate-nya ya Lagi ya Iya 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 kalau Kalau Yang Ya kalau om Hao kan punya Salah satu yang memiliki Kelebihan ya Maksudnya Dibanding yang lain-lain nih Gitu Tanpa mungkin saya cerita Sudah bisa tahu dan merasakan Gitu Cuman Ya Saya lagi bertemu dengan siapa nih Dengan orang itu Ya udah Saya jawabnya yang Yang Beliau Masuk nalarnya Tapi kalau kita berbicara tentang Orang yang Maksudnya Yang kita ajak ngobrol juga Dia gak percaya dengan Sesuatu yang kayak gitu Kan jadi kan kita kayak Aneh kan Gitu Jadi makanya Aku Siapa lawannya nih Oh itu Ini jawabannya Tapi kalau orang-orang yang memang udah Dia bisa Secara penglihatannya Dia bisa Melebihi orang lain Ya Tanpa saya cerita Mereka Udah pasti tahu Dari raut wajah Ya Dari tatapan bola mata Itu pasti udah Kebaca lah Gitu Saya gak akan bisa Ya gak mungkin mata gue Gue gini-gingin Gak akan mungkin Muka gak akan Jadi semuanya pasti Akan kebaca Gitu Kan kelihat gitu ya mas Iya Iya Kalau dalam Ini mas Saya kan sering nonton juga Ya Baik di Di Ada kakak beradik podcast Ataupun The Onsu Family Iya Kan mas Ruben Kita ikut ke lokasi nih Kak dulu Waktu kita penelusuran Di Bilabong ya Di Kelam Renang Iya Pernah gak mas Ingat satu tempat Yang Dianggap paling serem Atau bahkan itu Membawa energi Tidak Mengenakan Bagi mas dan keluarga Jadi seperti ada Yang nempel Yang ngikutin Atau bahkan ada Kru yang kerasukan Atau Apa gitu mas Hmm Banyak sebenarnya Tapi kalau Ngefe ke keluarga Kayaknya Enggak Enggak ya Jadi lokasi saja mas Iya maksudnya Ngefe ke keluarga tuh Kayak Oh dihantui terus Terusan gitu ya Enggak sih Tapi lebih ke akunya Kayaknya Lebih ke akunya Misalnya Sampai Saya Ketemu om hawa saat ini Masih ada yang Kayak ini ya Siul Siul Di rumah atau dimana Dimanapun Itu misal mau Manggung atau di 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 Dimanapun Saya nyitir mobil sendiri Itu bukan siul jauh Siul yang Bener-bener di sebelah kuping Telinga kanan atau kiri Kiri Iya Nanti sembari saya track mas Iya Di telinga kiri gitu Jadi Itu sering Sering terjadi Cuman Ya saya diem Tapi adik saya juga pernah cerita juga Ini Tau gak Kita digini-gini Tapi saya gak cerita ke dia Gue ada duluan Gitu Nah Saya ini kan Ya Ada capeknya di posisi yang Gue Lagi Ya kadang Kondisi badan gak Gak Se oke dulu Gitu ya Gak fit Tiba-tiba ada yang kayak gitu Kadang-kadang suka marah kan Aduh ini apa nih setan Bener-bener setan Nih ah gitu Males gitu Lagi males Nanggupin Jadi aku sering Misalnya buang air besar Malem-malem tuh Nah Kalau di Kamar mandi utama Kan beda banget Saya lebih Kurang nyaman Karena ada bathtub Ada shower Saya tuh orang yang takut kamar mandi Soalnya Jadi Sebisa mungkin kamar mandi itu Gak perlu terlalu besar Sempit tapi Bisa dipakai Nyaman Iya Nah Kalau saya jaman dulu bujangan Kan di kamar mandi tuh Semuanya kayak ruang tamu Jadi di kamar mandi Saya punya TV Di kamar mandi saya ada kulkas Jadi Kayak mau melakukan Apapun Misalnya Ya Buang air besar yang melilit Itu kan kadang-kadang Lama kan Jadi Saya punya banyak aktivitas Yang saya Kulkas tuh buat Saya taruh krim gitu loh Krim pagi Krim malem Kan kalau dingin tuh Kan lebih fresh ya Gitu Sehingga gak keluar-keluar lagi Kamar Gak keluar Dari kamar mandi Mambil lagi gitu Repot ya gitu Jadi lebih ke Kulkas minibar gitu Nah Jadi Pada saat itu Saya Lagi Buang air besar Saya inget banget 2 Jam 2 lewat 20 Saya inget banget Karena saya setiap bangun tidur Yang saya Yang saya lakukan itu Saya nengok ke Anak saya dulu Ya Sudah istri Terus Abis itu Kanan Jam Itu pasti saya ingat Jadi jam 2 20 Saya pup Jalan Nah Karena jalur ke Arah kamar kami Itu Area private Sehingga Gak akan mungkin Ada yang masuk Ya jadi Ada pintu lagi Pintu ketemu pintu lagi Gitu Nah pintu itu Kejegret Kalau kebuka pun Mau siapapun yang lewat Pasti otomatis Akan bunyi Sepelan apapun Dia mau buka Pasti bunyi Jadi Saya udah Sering Biasa Pertama kayak 2 orang 3 orang Biasa Saya gak nanggepin Sampai Hari ke 3 apa ke 4 Itu bener-bener Kayak Pasukan Orang yang lagi Gerak jalan Banyak derap kaki Banyak derap kaki Panik Iya Takut Iya Tapi kan Mau Mau Manggil istri Kondisinya kan Saya di kamar mandi Di depan Bukan di kamar mandi utama Saya persis di kamar mandinya Onyo Persis di kamar mandi Jadi Saya mau Tereak Gak bisa Mau manggil Istri Gak bisa Karena Gak bawa handphone Iya kan Jadi Dia Mengendalikan Nah pintunya Buka soalnya Saya takut Saya takut toilet Soalnya Jadi Saya orang yang takut toilet Jadi Even Saya Maaf nih Buang air besar Di mal pun Ya asisten Mesti nongolin kaki Di bawah Gitu Untuk saya pastikan Itu dia Iya Dimasukin Iya gitu Jadi pastikan itu dia Kalau enggak Saya gak akan tenang Pasti saya panik Gitu Atau gak saya Mesti pulang dulu pup Gitu Nah Itu gerak jalan Saya panik nih Jangan sampai dia lewat Udah panik nih Karena Udah Gak ada Gak ada anak saya Gila-gila gerak jalan Ini bener-bener Grup Grup Ya kayak Grup Ya Orang pada Baris berbaris Gitu Dan dari situ Saya Saya dia Jauh Nih Gitu ya Denger Ini Kayak Mau jauh mendekat Gitu loh Suaranya kan Jauh mendekat Dan pada saat itu Saya Akhirnya Mengendalikannya Cuma gini dong Ngapain lu Subuh-subuh Gerak jalan Gak ada Capeknya lu Gak ada capek Gue udah capek Ananggapin setan Nanti lu Males gue nanggapin Jadi saya Saya kondisinya Ngantuk Tapi capek-dek Males gue nanggapin setan Lu gerak jalan Aneh-aneh aja Lu menghantui Bukan lompat-lompat Ini malah gerak jalan Aneh Gitu Hilang Ya Saya Langsung bersih-bersih Tapi gak berani Melintas Karena dia Ada di pintu Masuk kamar saya Dimana Ini saya ngomongnya Saya merinding Ini saya ngomongnya Saya merinding Tuh Ya Saya merinding Jadi Dari pintu utama Ya Pintu utama Kamar onyo Kamar mandi Kamar talia Ya Baru kamar kita Kamar keluarga Di tengah Posisinya Saya kalau keluar kamar mandi Onyo itu Mau masuk ke sana Saya harus melintasi Dari Suara yang saya denger Tadi itu loh Jadi makanya Yang gak ada jalan lain Yang gue harus ke situ Dan gak ada yang Gak ada orang yang lewat Yang gue minta tolong Gak ada Jadi Jalan aja Berdoa sesuai Dengan keyakinan Ya lewat aja Gitu Memang pintu itu Susah banget dibuka Besar ya Iya Pintu susah banget dibuka Kita sengaja Supaya kalau ada yang bangun Kita denger suaranya Gitu Nah Ini gak kebuka-kebuka Dan akhirnya Kebuka itu Kebuka paksa Yang bikin Ya Suaranya besar banget kan Akhirnya Gitu Udah ngelewatin itu Makanya Dari situ Semakin Sering Saya Siul Misalnya nih Saya lagi di Brownies Ya Kan kalau di belakangnya Ada Ivan Gunawan Saya bisa nuduh itu dia kan Iya Ya Tapi kan Kadang-kadang dia suka Ijin Gak ada Atau belakang Di belakang saya tuh suka Gak ada kan Kosong Kosong gitu Ya kalau lagi mau diisi orang Ya Isi Itu sesuai bercandaan aja lah Konten ngalir gitu aja kan Kalau program tuh Sama Ketika kita lagi menginterview orang Kedistrik kan Keganggu gitu Jadi Dari situ saya gak 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 lawan gitu Jadi maksudnya gini Gak tepat ya Gak lagi kerja Gak lebih males nih Gitu Jadi Ngelawan itu cuman begitu Dan Gak hanya saya gitu Maksudnya Pasti ketika saya lagi Kena siulan itu nih Saya ngelakuin reaksi Pasti ada asisten yang Ya karena mungkin asisten kan Jadi ngeliat reaksi kita yang gitu Kenapa sih Kenapa Kenapa gitu Gak apa-apa Gue kaget aja Kaget aja gitu Padahal kan Ya menurut lo Kita lagi diem bengong Tiba-tiba dia Ada siul di kuping Jadi siapa Dari siapa Jadi udah Gak bisa Nah Ada satu Aku tuh punya program I know you Ya Ke Pulau Jawa lah Muter-muter Pulau Jawa Oke Semuanya oke Saya bilang Selama itu tempat Kayak begitu Saya oke Saya lebih berurusan Yang beneran hantu Daripada manusia Yang tinggal lakunya Kayak setan Ya Jadi Itu lebih rumit Ya Pokoknya Gak tau kenapa Saya Gak ngerti Tim saya itu Ngebawa saya Ke satu tempat itu Gitu Dimana tempat itu Itu Sakral Itu sakral sekali Saya ini kan Keturunan Tionghoa Ya om Saya kan keturunan Tionghoa Jadi Ketika datang kesana Saya itu Kayak syuting nih Saya gak pernah nanya Lu yakin Lokasinya disini Gak pernah Saya datang Tim ngasih tau Lokasinya disini pak Disini disini Pulang syuting Rrrr Nyampe Rrrr Nyampe Pergi lagi gitu Yaudah Ini saya nanya berkali-kali Dari sebelum Teg Lu yakin Disini Lu yakin disini Ya namanya Tim Ya bagus pak Wah kamu Gini-gini Lu yakin Kembali saya ulang lagi pertanyaannya Lu yakin Gak mau lu rubah Gak bisa pak Ini soalnya besok kita udah Abis ini kita tancip lagi episode 2 Terus pagi-paginya kita udah Bapak kan udah flight pagi Oke Gitu Saya Dalam hati cemas gitu Di Pokoknya tempat itu di wilayah Jawa Timur Jadi Yang dimana Isiannya Itu Bukan Hantu tanpa mata Untilanak Pocong Bukan Tapi Ya memang Bener-bener Kastanya itu tinggi Tubah gitu Iya Kastanya tinggi Kerajaan gitu Iya Dan saya baru tau Dari situ Belakangnya ternyata laut Ya Yang masih menghubungkan sama laut selatan Dan katanya beliau juga Sering mampir Suka Masih ada di situ gitu Orang tempatnya Bagus banget Tempatnya bagus banget Memang sudah gak aktif Tapi Dari sekian saya lokasi Cuman itu saya ragu Gak tau kenapa Jalanlah saya Dan tim saya Biasanya gak pernah switch tim Ini switch tim Saya cuman sama Enak Indigo Sama Narasumber Apa ya namanya Yang Yang menguasai tempat itu Juru kuncinya Saya gak ada menandu curiga Biasanya Jalannya berempat Ini bener-bener bertiga Sama dua kameramen Tempatnya segede gitu Lampunya minim Kita kan bukan orang sakti ya Ada jiper-jipernya juga kan Ini yang diomongin Semakin dalem Semakin dalem Gak ada yang mengerikan mas Tapi Yang diomongin tuh Seperti lu kayak lagi didongengin Sebuah cerita kerajaan Tapi Hati saya tuh kayak Kenapa ya Dikenap Takut Gitu Hatinya takut gitu Nah Dari situ Pokoknya muter tuh Saya puterin pagoda itu Ya puterin pagoda itu Kira-kira hampir setengah perjalanan Saya melihat Wanita pakai baju putih Rambutnya panjang Cantik Menggunakan aksesoris China gitu ya Dengan Uler segede-gede Uler Sepantaran wanita itu Tingginya sama Dan diatasnya mahkota Sama Disitu kayak saya Gak bisa ngomong Tapi gak tau kenapa Tim kayak gak ada yang ngerasa Biasa aja gitu Saya tuh kayak Lagi minta pertolongan Mereka Gak ada yang nolongin Si anak indigo yang disebelah saya pun juga Ya dia Karena saya gak interview orang itu Jadi dia ngisi kekosongan itu kan Untuk Interview Interviewnya Iya Jadi Tidak 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 mengganggu Tapi Maksud saya tuh Cuman mau ngasih kode Lu liat gak Lu liat gak Lu liat gak Saya Maksud saya tuh begitu Lewat tuh mas Saya mau noleh takut Kan kita terus muter Harus muter kan Terus Gue yakin sih Fix Fix Ini itu mereka Yang diceritain sama Narasumber ini Mereka salah satunya Gitu Dah Selesa Pokoknya dua kali aku ketemu Sosok yang sama Menurut aku Mungkin saya diterima Kedatangannya Gitu Disambut Disambut Udah Saya masuk Terus Ya biasa Kalau Saya kan dari zaman kecil Suka Nemenin nenek saya Kalau Kelenteng Suka nganterin Main Gitulah Gitu Jadi Su Lumpang ya Masuk dulu ya Su Sebentar Maaf Kalau ada yang kelewat Maaf Kalau ada yang Ada yang gak sengaja Keinjek Ada Ya Ngobrol sama Kesannya om dan tante Yang lagi kita Datang berkunjung kan Gitu Itu tempat om Kan pagoda ya Tingginya Silingnya itu Tinggi sekali Sempat masuk ke dalam Masuk Masuk Di dalam Saya Gak bisa nafas Pengap Atau sesak Sesak Saya sesak Tapi kok yang lain Gak ada rasa Gitu Yang lain Gak ada rasa Nah Pada saat itu Saya akhirnya Cuman Nah Untung saya ada Onyo Onyo kan digenggaman Tangan saya terus Onyo Ayah harus keluar Ayah gak bisa bernafas Gitu Anak saya panik Dia mau ikut saya Ya kan Saya bilang Enggak Ayah keluar sendiri Onyo disini Onyo terusin Biar kita cepat pulang Gitu Dia bingung Antara mau ikut Bapaknya sama ini Tapi Kalau udah diperintahkan Sama bapaknya Dia gak pernah Ngomong enggak kan ya Jadi Saya pergi sendiri Keluar Dia ngelanjutin perjalanan Di basementnya lagi Saya gak ada nafas om Saya gak ada nafas Keluar Ya Keluar dari Pagoda itu Kan gak mungkin om Di dalam pagoda Siling tinggi gitu Kita gak ada nafas Gak mungkin Tinggi kan harusnya Sirkulasi lebih ini mas Iyalah Lebih terjaga Lebih terjaga lah Lebih dingin Lebih enak Lebih dingin Lebih luas Dan Kalau itu yang saya rasakan Harusnya semua dirasakan om Iya Ini cuma saya doang Saya sampai gini nafas Hidung anak saya Gak tersengal-sengal dia Seseorang lain saya biasain Gak ada yang tersengal-sengal Iya saya keluar sendiri Dengan biasa Ya kan kita harus Nunggu tim sampai dong Nunggu tim sampai kan Udah Dari situ pokoknya Saya tidak bisa melanjutkan Ke lokasi berikutnya Saya selesaikan di episode itu Dimana Ya Menurut saya Saya paksain Saya paksain Saya paksain Saya paksain Saya paksain Sampai akhirnya Drop Lokasi berikutnya Shooting Shooting Tapi saya tidur Di mobil Yang kru Ya saya ditemenin sama driver Driver Lokal Yang jemput kita Biasa kalau kita Dijemput gitu Ya sama dia aja Dia jemput Dinemenin kita Di lokasi syuting Nah Selama saya tidur itu Saya itu Masih ada di pagoda Merasanya ya Iya Tertinggal Mas Tertinggal di pagoda Jadi saya tidur di pagoda Saya itu ditinggal Sama tim Sendiri Sendiri Jadi Saya melihat Bagaimana tim saya itu Ya dia jalan Mobilnya jalan Tapi saya Tidak bisa bergerak Diam Dan terus menatap Ke depan Jadi depan Pintu utama Pagoda itu Itu Tinggi Pintu besar Tapi Di penglihatan saya Pada saat itu Tingginya itu Tidak seperti yang saya lihat Waktu pertama Lebih besar lagi Lebih gede lagi Dan disitu Saya diem Diem cuman Seperti saya lagi Nge flashback Waktu saya nganterin Nenek saya Ya Ke Kelenteng Jadi Situasi itu Kayak lagi terulang Waktu saya kecil Ke flashback ya Ke flashback saya Lagi kayak Ketarik gimana ya om ya Ketarik Saya waktu kecil Iya Tapi saya disitu Titiknya Tapi seolah-olah Ada bayangan Atau ke flashback Ke masa waktu kecil Iya Disitu terus saya Tiang itu Semuanya Itu Seperti saya lagi Lihat saya Nganterin nenek saya Ke kelenteng Kelenteng Dan situasinya pada saat itu Tidak terlalu ramai Tapi waktu saya datang Sepih Emang tempat itu Udah gak aktif Tapi pada saat itu Kok Kayak ada orang yang Pokoknya kayak orang yang datang Mau Sembahyang gitu kan Apa istilahnya Ya Ya mau Ibadah gitu kan Sembahyang Iya sembahyangan Gitu kan Jadi Tapi pada saat itu Mata saya terus kesana Kenapa Saya fokusnya gini Kenapa pagar itu Bisa lebih gede Dari yang gue datang tadi Saya curiganya Anjir ini mata gue Nambah lagi Plus sekali ya Ini Saya positif Thinking mata Karena Saya masih ada kendala Dengan Melihatkan kan Pada saat itu Yang masih menggunakan Tetes mata Jadi pada saat Tiang itu Tinggi sekali Itu Saya Tiba-tiba Dihampiri sama Dua Yang tadi pertama Saya lihat Wanita yang baju putih panjang Ya Sama ular Sama ular Mereka di kanan Dan kiri saya Mereka di kanan Dan kiri saya Kalau orang yang Memang gak Paham betul Pasti Masa Tapi Ini yang saya rasakan Jadi Saya tetap disana Dan terus Saya melihat Di belakang tiang Luar Pagoda Di belakang Jadi di pintu luar Gimana yang ngomongnya Ya kan Ini pagar Ini area kita Dia di luarnya Di sana ya Mas di luar Di sana luar Pokoknya dia Tidak melintasi pagar Saya udah ngeliat Pager itu Tinggi sekali Ada makhluk Yang jauh lebih tinggi Dari pagernya Dari pagernya Dan pada saat itu Yang saya lihat Dia Lagi Ngejilat Kayak orang habis Selesai makan Ngejilatin darah Makhluknya Marahnya apa mas? Hitam Hitam tinggi Tinggi besar Iya Saya Tidak bisa spesifikkan Bentuk Rautnya Tapi yang saya Hanya fokuskan Bagaimana tangannya Yang besar Dengan darahnya Saya tidak Saya lupa Bentuk lidah Nggak merhatiin Karena Hah Darah Hah Gitu Jadi Pada saat itu Saya tuh Seperti gini Kenapa dia Lebih gede Dari tiang itu ya Kenapa dia Lebih gede Dari tiang itu ya Dan terus Saya masih inget Kenapa tim gue Ninggalin gue Kok mereka Nggak bisa berasa Itu ada gue Saya masih punya marah Yang gini Oh kena Lo sama gue ya Semua ya Kena Lo sama gue Semua ya Berarti kan Saya masih dalam keadaan yang Saya sadar betul Saya ditinggal Nah Pada saat itu om Aku Seperti gini Saya Nggak Nggak ada rasa takut Nggak ada rasa itu Bener Saya nggak ada rasa takut Yang kayak gitu-gitu Om saya tuh Nggak takut Hidup saya tuh Cuma takut Sama ayam Itu takut Ayam hidup tuh Saya takut Beneran takut Kalau saya Ayam Ayam ya Kalau yang kayak gitu Saya tuh Cuma gini Kok bisa Dia lebih tinggi Dari pagernya Hah Dan saya terfokus Tangan dan darah Di maluk yang tinggi Gede Saya tidak Mengerti Bagaimana Bahasanya Tapi yang saya Rasakan dari Dua Kanan dan kiri Pada saat Disitu Yang dia Sampaikan Ya Lu masih ada Nenek moyangnya Masih ada Ininya Yang Selalu jaga Selalu Ya ada di sebelah lo Tapi Lu harus Lihat itu Nah Itu Kami tidak Kami tidak Berkomunikasi Saya tidak berani Tengok kanan dan kiri Tapi kan Ekor mata kita nih Seperti ya Tau Yes Dia ular yang begini Ini wanita yang begini Saya gak berani Menatap wajahnya Saya hanya Ekor mata saya Rambut Ya Dia rambut Dengan jepitannya Putihnya Masih berasa Warna putihnya Berasa Buat saya Pokoknya Situasi Di saat mereka Kanan dan kiri Itu Sejuk Di tempat Yang panas Itu mas Karena laut kan Laut dan Memang daerah situ kan Terkenal panasnya tinggi Mas Makanya Saya bilang Itu panas Saya bukan main Itu gak tau Kenapa Sejuk Dan saya tenang Gitu Dan saya tenang Nah Pada saat itu Abis Abis saya ngeliat itu Terus Saya masih menatap darah Terus Saya Ke flashback lagi Keinget lagi Waktu saya Masih Bawa kantong plastik Buat nenek saya Kalau mau nyapu Di kelenteng Ya bawain hiu Jadi saya lagi ngeliat saya Waktu kecil Disitu Sampai Saya itu terakhir Pulang Karena Ketika nenek saya Lagi Saya lagi Ngasih sesuatu Plastik yang saya bawa ke dia Dia suruh saya pulang Dengan bahasanya yang kayak Lu udah tau kan Sekarang Udah pokoknya Sekarang lu pulang Ada gue disini Udah gue disini Gue mau kerja dulu Udah lu sana dulu Udah lu pulang Udah lu pulang Ya salam buat Istri lu ya Salam buat Cucu Apa Cicu Cicu Gua tuh ya Cantik-cantik gitu Ganteng-ganteng Salam ya Gitu Ya Kayak bukan nenek Udah meninggal Padahal nenek gue itu Nenek saya itu meninggal Saya belum menikah kan Jauh ya Saya masih SMSD Masih sekolah Sekolah kecil Tapi situasinya Ya kayak dekat Dan Tiba-tiba Saya kebangun aja Di mobil Di mobil Iya Dan kebangunnya Biasa aja Kayak bangun tidur Enggak yang Nih mas Enggak Enggak Nggak drama sinetron Biasa aja gini Kok pada saat itu Saya di mobil Kayak saya Capek Sekali Waktu bangun itu Mas Iya Sampai anak saya tuh Dia bangun Saya bangun Terus dia cuma gini Ini lokasi berikut itu Di mana Udah selesai Ayah Ayah gak bangun-bangun Tadi tidur Yaudah lah Mumpung ayah istirahat Onyo gak bangunin ayah Gitu Udah Onyo Ayah tidur aja Kan kita flight pagi Jadi Saya tuh Capeknya tuh Banget-banget Tapi padahal Saya tidur Sampai di hotel Saya tuh masih Enggak habis pikir gini Apa ya maksudnya Dari sini Adalah something Pasti om kau bisa Lebih tembus Kedalamnya Karena itu Menjadi pengingatnya Ketika Saya pertama kali Dan itu saya Saya thanks banget Untuk Sarah Wijayanto Dia Orang yang Saya bisa ajak Komunikasi Pada saat itu Saya telepon Yang saya rasakan Saya gini kak Kak kok gini ya Kak kok gini ya Itu yang Saya selalu cerita Ke dia Jadi Ada orang yang dibawa Sama dia Dan orang itu Menyebutkan situasi Yang saya rasakan Berarti Kejadiannya Ketika Talia umur Dua tahun Dua tahun ya Berarti sekarang Ya Empat Lima tahun ini Baru saya dikasih lihat Semua yang diucapin Sama dia Itu bener-bener Terjadi di Beberapa tahun kemudian Tahun kemudian Jadi Saya cuma gini Oh God Ini serius nih Gitu Gue Ini serius nih Gitu Di erak Ih gimana sih Saya tuh masih gini Hah Ini serius nih Gitu Ketika saya lagi Ada di situasi Gitu Apa yang saya lakukan Saya langsung Bawa ke kehidupan Saya yang metropolitan Saya Jalan ke jalan Sudirman Melihat gedung-gedung Tinggi Saya ke mal Yang lampunya Terang-terang Iya Ada Ada ya Tapi saya Melawan itu Enggak 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 Karena Gimana sih Kalau kita gak bisa cerita Sama Orang yang Paham betul Tentang Mereka itu ada Ya mereka itu Mengganggu Mereka itu Ya lu akan dianggap aneh Dianggap ya Tak bertuhan lah Jadi ya Agak Sulit Jadi makanya saya lebih Oh iya oke Ya banyakkan diem Gitu Ya Itu sebenarnya ini mas Perjalanan spiritual Tapi juga bisa Astral projection Jadi itu Yang dimaksud adalah Sukmanya Yang ditinggal Yang tertinggal Jadi Sewaktu proses tidur Itu sebenarnya Boleh dibilang Maaf ya mas ya Ini istilahnya Setengah mati Beneran gitu Jadi Koma Kalau orang bilang Jadi memang Memang Ada beberapa sistem Di tubuh kita Ini yang tidak Tidak berfungsi Tetapi Otak dan Jantung masih berjalan Iya Namun Bagian dari tubuh kita Halusnya kita Atau bisa ini Korin kita ya Saudara kita Maksudnya Iya Isi kita gitu Itu yang tertinggal Atau memang diminta Untuk disitu dulu Karena Yang diceritakan ini Pertama Sangat detail Seolah-olah Mas Ruben pernah ada Disitu benar-benar Ada di suatu tempat Secara Secara ini ya Raga ya Iya Kemudian Detail kronologinya Dan tadi ketika Mas Ruben bercerita ini Saya coba untuk menyelami Coba ikut flashback itu Sebenarnya Apa gitu mas Jadi Penggambaran dari Garipagoda itu sendiri Itu adalah Naungan Atau tempat untuk berlindung Dimana Ada Ada dua Penjaga nih Ada yang Entitas yang Tadi menggunakan Baju serba putih Jadi putih-putih Tulang bersinar Kemudian ada Entitas ular Ularnya ini pun juga Berwarna putih Kehijauan sebenarnya mas Dia bisa berdiri Tapi berdirinya itu Seukuran manusia Dan masih ada Badannya itu Di bawah Nah Gambaran yang terlihat Di dalam itu Kenapa lebih besar Karena masuk ke dalam Dimensi astral mas Jadi kita yang ada disitu Dengan ukuran-ukuran Yang Yang berbeda Dengan Kondisi nyata Jadi Misal ada Ada ini ya Lintu yang Kalau nyata ukurannya Dua meter disitu bisa menjadi Empat lima meter Jadi bisa Dua sampai tiga kali lipatnya Nah Yang di luar itu siapa Sebenarnya Itu beberapa entitas-entitas Yang selama ini Mencoba untuk Mengganggu Ataupun entitas-entitas Yang Apa ya mas Maaf ya Nanti kalau mas tidak berkenan Beberapa entitas yang Mengganggu dan menyelakai Bahkan menyakiti Namun ketika akan masuk itu Sudah dilindungi oleh Beberapa hal yang berasal Dari leluhur Termasuk Almarhumah Ini Nenek Jadi beliau ini Sebelum dulu Wafat itu sudah tahu Cudunya Ataupun Keturunannya itu Diberikan bekal apa Nah bekal yang dalam Kressek itu ya Yang di kanan-kiri ini mas Sebenarnya Jadi ini melindungi Jadi Ibarat kata Entitas ini Mau menggerogoti Badannya mas Ruben Dan itu darahnya mas Itu tadi yang ini Kalau Penjagaannya ini Masih Tidak ada Ataupun Bisa tembus Mungkin Akan merasakan Satu Penyakit non-medis Yang Maaf ya mas ya Itu bisa merenggut nyawanya Mas Ruben Tapi karena ada Perlindungannya ini Yang seharusnya Itu bisa 90% Ini hanya 40% Jadi itu sudah Ngambil Jadi diberikan Satu gambaran Satu Satu apa Satu perumpamaan Yaitu tadi Gitu Karena Spiritual Ataupun Magis ya Ilmu hitam Itu akan tertahan Ketika akan memasuki Tempat Yang walaupun Sudah tidak aktif mas Tapi Dipergunakan Untuk aktivitas Kerohanian Atau untuk agama Jadi mental Ataupun ada Satu perlindungan Benteng yang Sangat tinggi Atau pagar Sangat tinggi Jadi dia hanya Bisa di luar Lepas mas Ruben Tadi di luar Dialah yang Menyelatai Sebenarnya Sehingga membuat Kondisi tubuh Yang tidak enak Rasa sesat Rasa ingin Muntah Mual Tapi setelah Merasakan sejuk Itu berarti Sudah di cleaning Sudah dibersihkan Dan ini sebenarnya Tekanan mas Ketika Merasakan sesuatu Yang enak Di ini itu Sebenarnya ada benturan Benturan satu energi Antara energi negatif Yang digirimkan Atau masuk Dengan energi positif Jangan jaga itu tadi Kalau saya Tafsirkan gitu Tapi ini bukan mimpi loh mas Ini masuk ke Dengan perjalanan spiritual Nah kan Kemarin aku sempat Masuk ICU tuh Ya 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 di ICU Udah gak bisa Gapain kan Pipis juga kan Udah harus di Tempat ya Gak bisa Kamar mandi Kalau di ICU kan Gak bisa Kayak kita di ruangan Tapi Pada saat kita Saya di ICU Gak tau kenapa Saya itu iseng Saya bilang Saya minta tolong sama susnya Boleh gak orang yang Nungguin saya Temenin saya disini Kan sebenarnya Memang gak boleh kan Tapi Sampai temenin saya Ngobrol Sampai saya tidur lagi Sus Kan sebenarnya Tidak boleh ada Obat yang Sengaja dipancing Buat tidur Gitu Ini gak boleh Karena Besoknya saya ada Tindakan lagi Pengecekan darah lagi Karena puasa Ngobrol Saya ngobrol Ngobrol sama orang saya Kayak biasa aja Ngobrol Gini Santai Santai Cepat Iya kan Kabel 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 Ya udah Kayak robokop aja Om Kabel Kabel Ngobrol Terus tiba-tiba Mesin saya yang ini Mesin yang Putus Mas Putus Kayak orang udah gak ada Lah saya pikir Sebelah kan Kan ada yang lain kan Sebelah-sebelah Iya Saya gak liat Ada yang kanan-kiri Setahu saya Gak terlalu penuh katanya Tapi Yang lain-lainnya gak berdekatan kok Ya Saya pikir Siapa nih Waduh Tapi Biasa aja kan Kalau isiungan kita orang bersiap kan Ya denger kabar Atau apapun Ya biasa aja Maksudnya Untung ada orang gue nih Itu Dokter dan Dokter jaga Dan suster itu Mereka itu larinya malah Ketepat saya Saya nyeli ngobrol Dia kaget Saya kaget Tapi dia ngeliat muka saya lagi Ngeliat ininya lagi Ngeliat muka saya lagi Ngeliat ininya lagi Kenapa sus Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi dia bener Nahat nit Nahat nit Saya cuma gini Dia pencetnya Gini Hah apalagi ini Gue masih bernyawa kan Halo 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 Terus kata susnya Gak apa-apa Mas Ruben Sehat Pasti Tapi kenapa Di mesinnya saya udah gak ada Ya sus Sampai Saya gini Gue bangun Gue nengok Masih ada Gue Masih ada Kalau ketinggal Itu Saya itu Bingung Karena Bergegasnya mereka kan Sigap ketika mendengar Suara itu kan Dan itu kan sesuatu yang sensitif kan Untuk di ruang ICU Jadi Disitu pun saya sudah Berserah Karena Ya kalau Tuhan kasih saya sembuh Pasti Tuhan kasih saya sembuh Jadi baik Medis atau non medis Ya buat saya Kalau di rumah sakit Ketika saya melihat sesuatu yang sensitif Sama aja gitu Buat saya Kalau di rumah sakit kan makin banyak kan Yang lo lihat ya Jadi buat saya samar dong Ya kan Buat saya samar Nah itu yang Saya bilang Biasa aja Jadi ketika pas lagi Lagi tidur Kan kita gini nih Ada tidur-tidur yang kita paksa tidur kan Itu bener-bener Dia bersentuhan ke kita Gak bisa Tapi Saya Tetap melihat dia Melintas Sosok yang sama gitu Buat saya Setan rumah sakit kali ya Gitu Jadi Saya bisa Kontrol itu ketika di rumah sakit Karena kan Ya banyak Lebih banyak Kalau Makhluk-makhluk itu kan lebih banyak kan Gitu Jadi makanya Itu bisa saya kontrol Cuman kalau Hal-hal yang kayak begini itu kan Darah gitu Ya bingung juga Saya tuh gak pernah tau HB-nya sekian Ini sekian Jadi saya bilang Medis Udah medis Medis Tapi ada beberapa Yang gak medis Yang gak bisa diceritain kan Susah kan Kita ngerununnya tuh susah Nih Om Hao Nih tangan aku nih Nih Om Hao pegang tangan aku Kiri Ini Beda gak Beda ya mas Maaf 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 ya mas ya Iya Beda gak Ini kayak S ya mas Iya Tuh Normal Nah Maaf mas Ininya Coba Ada nyawanya Ada mas Ada mas Cuman Lemah ya mas Saya ingin gini Ini kencang Iya mas Beneran Iya kan Nih Tuh Tangan saya Tuh Nih tangan kanan saya nih Tangan kanan saya nih Ya Iya iya Ini tangan gitu Iya Saya pikir tadi pas salaman Kena AC Mau saya ditempat Panas pun Akan seperti itu Akan seperti itu Ininya Nadinya juga Ini agak dalem banget mas Iya Kalau yang ini ada Normal Jadi Biasa Kemarin itu saya masuk Drop lagi Iya 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 Ya drop karena Hasil Padahal saya lagi Duduk Di rumah Hasil baru keluar Dokter bilang Masuk lagi Masuk darah nih Darah lu sekian Gini Oke Ya masuk Masuk ke rumah sakit Ya berserah diri Emang hasil udah jelek Jadi berserah diri Kayak gini Hah Dokter saya aja Ape bingung Harusnya HB lu sekian Lu harusnya black out Saya gak ada black out Om Malah gue di acara gue tuh Masih dokter lu kan Pake styrofoam di TV Pasti jatoh-jatohan Sumpah Sampai gue gini Gue mau coba Abis gue jatoh Gue bangun lagi gak nih ya Biasa mas Biasa Matambah bangor Biasanya malah ngerjain orang Saya dikerjain balik Gak ada rasa Jadi Orang-orang yang memang Enggak lu mukanya beda Lu ini Itu yang mungkin saya sedikit Akhirnya terganggu Gitu Hal-hal yang lain Saya bisa kontrol diri Tapi Hal ini Yang kadang-kadang Aduh yaudah deh Gitu Banyak yang menawarkan Sebenernya om hau Yang Ruben gini-gini Saya cuman bilang begini Ya kita Masing-masing kan punya Keyakinan om hau Ya Kita punya Tuhan Kita Berdoa ke Tuhan kita aja Tidak bertatapan kan Tapi meminta Memohon Ya Ya mengucap curhat Dengan Sang pencipta kan Gitu Jadi Saya itu agak traumanya ketika Baru mau nolong Tuh udah kamera 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 Bingung Kelar enggak Atau sakit Ini kagak Yang ada gue gimana Gimana dirasakan Masa kita ngomong Enak Masa gue ngomong gak enak Iya enakan Gak ada rasa Mau ngomong gimana Kita mau ngomong gitu Nanti menyakiti dia Tambah musuh lagi Kesannya kita menjatuhkan Tapi ya Itu sejujur-jujurnya Gitu Makanya Kalau Saya itu cuman berpesan Gini Udah beberapa Orang yang Saya temui Itu Dia punya waktu Yang loyal Dateng Ke saya Gitu Menemui saya Ya di Brownies Kan lintasan saya itu Masih ada lintasan umum ya Jadi orang masih bisa Kan kalau beberapa Station TV lain Nggak bisa tuh Kalau itu kan masih ada tuh Jadi Dia cuman Ya Fans Yang bener-bener Lover banget Jadi dia bilang Dia dateng dari jauh lah Luar pulau Dia hanya untuk Ketemu saya Saya itu karena udah sering Setiap hari nih Ya Ada aja yang ngasih botol Air inilah Air ini Saya dari Dari diem Terima kasih Terima kasih Sampai ngakak Air apa lagi Ini air apa lagi Air apa lagi Ini air lah Banyak banget Gue banyak air gitu Ya Banyak banget Gue harus Baik Minum air gitu Banyak banget gitu Nah Sampai akhirnya saya Ketika di Si air itu Ada satu orang Yang saya Ya Saya selalu ketika ketemu Terima kasih ya Terima kasih Saya itu menghindari Berkelarutan untuk Dia menerawang saya Lebih jauh kan Nanti Sayanya Kepikiran Drop 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 Baper kan Gitu Nah Dari situ Saya akhirnya Dia Ada satu orang Itu ngomong Pokoknya Empat puluh hari Dari kedatangan saya Paling lama Mas Ruben akan tahu And the blah 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 Nah Saya Sempet Stuck Kira-kira Udah lima menit Sepuluh menit Saya itu Saya bilang sama orang saya Coba cari orang tadi Udah gak ada Ya kayaknya udah pergi Jadi bukan makhluk Bener om Aku tulis bener Dari kalender Dari hari H nya itu Dari hari H nya Sampai ke hari 40 Yang saya sudah kasih alarm Di hari 40 itu Di konsernya Iya di handphone saya Saya bisa Kira-kira bisa set gitu kan Dan bener Bener-bener Jadi ada satu kejadian besar Yang terjadi And the blah 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 Gitu Jadi Ya maksudnya Saya mendengar sendiri Oh iya Oke Ini Oh dia Oh Ah saya Tapi saya dari situ Langsung takut Makanya saya selalu ngomong Sama siapapun Saya selalu bilang Berperasangka baik Sama setiap orang Mau dia melakukan jahat Buat saya Saya cuma bilang Berperasangka baik Karena semua orang nih Yang pada ngomong nih Semua pada ngomongnya Dia cuma mau Nyawa lo ikut dia Karena Tugas yang diberikannya Dia harus bawa lo Gitu Kalau om Tanya saya Saya ikhlas Tapi Jangan sentuh Istri dan anak-anak saya Gitu Tapi kalau saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan Masih dikasih itu Ya Tuhan pasti Yang punya kita semua Ya Yang bisa menghandle itu dia semua Jadi yang saya lakukan Ini sekarang ini Saya hanya Bicara heart to heart Dengan Tuhan yang Saya rasakan Saya takut Saya bilang saya takut Saya sedih Saya bilang saya sedih Jadi Itu yang Saya tembus gitu Ungkapan hatinya Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang suka ngomong di Saya cuma ngomongin dong Ya omongan lo bener Tapi maaf Gue gak bisa ketemuin lo Maaf gue gak bisa ketemuin lo Ya bener gitu Cuma kan kadang-kadang Kalau kita tanggepin Nanti Ramainya kan panjang kan om Nanti tidak membuat saya Lebih stabil Seperti sekarang Tapi sayangnya jadinya Takutnya berpengaruh ke kesehatan kan Jadi enggak enggak Gue sekarang happy life Gue selalu berpersangka baik Sama setiap orang Setiap ketemu orang Ini gue Dia baik Dia orang baik Gitu Dia baik Dia punya maksud baik Buat saya Dia pukul saya pun Saya tetap bilang Dia orang baik Dia ada maksud pukul saya Itu pasti ada sesuatu Gitu Jadi Saya sudah bisa berdamai dengan situasi Yang kayak begitu Saya pingin selalu punya perasangka baik Dengan siapapun Gitu Gitu sih om Yang ngerasain kan gue Nggak ada bentuk yang Warnanya dingin Nama Kayak lu dispenser kan Warnanya merah Nama biru Nggak ada kan Yaudah lah Gue santai Saya cek Apa takutnya stroke Nggak ada mas Oke banget Sehat mas Kolesterol oke Semuanya oke Di usia mau masuk 40 ini Saya baru ketemu satu penyakit lagi Itu mah Saya baru punya mah Orang-orang benar bilang Telat lo Gue ada diaman dulu Gue punya mah Saya baru punya mah Karena Makan nggak pernah sulit Saya duduk makan Apa makan Saya itu orang yang gila makan Gila makan Jadi Makan juga yang Bukan yang sehat-sehat banget Tapi intinya adalah Nggak suka yang Kikil Gitu biasa aja Sayur ya Kalau pengen-pengen Ikan Pokoknya ikutin kata hati Dan buat saya Ya gue Selama gue masih bisa Mau makan Ya gue makan Apa yang gue mau Gitu Nggak ada apapun Jadi kalau situasi yang Kanan beda Kiri beda Yowes lah ya Udah Nggak paham Gitu Jadi makanya kadang Kalau ketemu orang salaman Saya lebih gini Saya takutnya Orangnya Kok tangan lo beda Oh rame lagi Capek Gitu Ya Sihat-sihat ya mas Terima kasih Kami ya Semoga bisa Biar bisa kita jalan-jalan Makan-makan Amin Banyak mungkin Nanti Biar tetap sehat Yang penting Kasih umur yang panjang Kita bisa ketemu lagi Amin Untuk berikutnya Next projectnya Mau kemana Asik Siap Ini sangat luar biasa Di tengah kesibukannya Mas Ruben Bersedia Untuk Ngobrol bareng Disini Dan luar biasa ini Mas Ruben Sukses terus Terima kasih Mohaw Sukses terus Semoga Nanti segera ketemu Kita tutup Sampai disini Dan tetap dukung Channel kita Semuanya Dengan subscribe Nyalakan lonceng Tulis di kolom komentar Komentar yang Positif tentunya Memberikan kritik saran Dan masukan Serta share Sebanyak mungkin Jika kalian suka Dan jangan lupa Like Makasih Mas Ruben Sehat-sehat selalu Akhir kata Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mugyotan Safina Dengan Rahayu Satu Untuk Mati Sampai jumpa